Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara merubah tampilan keyboard di Android seperti iOS Ya, untuk contoh, untuk keyboard yang saya gunakan ini Ala-ala seperti keyboard iOS ya Selain tampilannya seperti keyboard di iOS Untuk efek suaranya pun hampir sama Nah, seperti ini teman-teman Dan bukan itu saja Untuk emoji yang bisa digunakan seperti di iOS juga Bisa kita lihat Oh, mantap sekali ya Dan untuk melakukannya ini Di sini ada dua aplikasi yang saya gunakan Silahkan kalian simak video tutorialnya Oke, untuk aplikasi yang pertama yang bisa kalian pilih Yaitu aplikasi Microsoft Shift Key Keyboard Ini ada dua versi ya Silahkan kalian download pada link yang ada di deskripsi video saya Kemudian kita buka aplikasinya Kemudian pilih aktifkan Shift Key Lalu pilih Microsoft Shift Key Keyboard Kita nyalakan Lalu pilih OK Berikutnya pilih Swift Key Lalu aktifkan Microsoft Shift Key Keyboard Lalu OK Kemudian pilih selesaikan Nah, sekarang untuk bisa mengganti tema Di sini kita harus masuk menggunakan akun Google Pilih masuk dengan akun Google Berikutnya pilih akun Google yang ada di HP kalian Kemudian pilih izinkan Oke, sudah berhasil masuk Lalu di sini ada konfirmasi untuk sharing data dari keyboard kita Kita pilih no atau yes, terserah ya Kemudian di sini langsung kita menuju ke tema Berikutnya di sini akan ditampilkan berbagai macam tema ya Dan ini yang membedakan hanya dari warnanya saja Keren sekali Kemudian di sini pun ada lagi yang milik Anda Ini sama ya Tetapi temanya tema standar semua Contoh salah satu saya pilih yang ini saja Dan lihat untuk perhatian jauhnya Nah, seperti ini teman-teman ya Kemudian jika sudah Sekarang kita tes untuk temanya ini Oke, dan inilah untuk tampilan keyboardnya Ketika kita ketik Maka suaranya berbunyi Dan begitu pun untuk emoji-nya Seperti di emoji iOS Oke, itu untuk aplikasi yang pertama Kemudian aplikasi yang kedua Yang bisa kita gunakan adalah Keyboard iOS 16 Aplikasi ini juga sama Gratis Bisa kalian download di Google Play Store Ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya Oke, jika sudah Kemudian kita pilih ubah keyboard Lalu kita gunakan yang iOS keyboard Lalu oke Berikutnya di sini ada pengaturan Nah, untuk temanya ini Hanya ada dua macam saja ya Temanya hitam dan juga putih Kita pilih yang terang saja Dan seperti inilah untuk tampilan keyboard Dari aplikasi yang kedua Nah, seperti ini teman-teman Ini juga sama Mirip dengan iOS ya Hanya saja untuk kelemahannya Ini tidak ada suara Nah, seperti ini Kemudian untuk emoji Seperti iOS juga sama Bisa dilihat Bedanya hanya itu saja ya Jadi tidak ada suara sama sekali Oke, teman-teman Itu dia cara mudah Untuk mengganti tampilan keyboard Di Android Kalian Menjadi seperti iOS Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton